I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true. Halo teman-teman, bersama saya lagi di Sunflower Creator Channel. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan berbagi info cara menggoreng telur dadar pare yang enak dan guri. Bahannya adalah satu buah pare. Pare dibuang bijinya, kemudian dicuci bersih dan diiris. Atau dipotong tipis seperti ini. Lalu tambahkan sedikit garam ke pare yang sudah dipotong. Dan diaduk hingga merata semua parenya terkena garam. Biarkan pare selama 15 menit. Jika pare sudah keluar airnya seperti ini. Buang airnya dan peras parenya. Kemudian pare ini akan saya rebus selama 2 menit. Supaya lembut dan pahitnya hilang. Sekedar info teman-teman, Ketebalan potongan pare tergantung selera masing-masing. Jika teman-teman mau memotongnya lebih tebal, Tidak masalah, sesuai selera saja. Kematangan pare juga sesuai selera ya teman-teman. Bagi yang suka lebih lembut, bisa direbus agak lama sedikit. Sesudah cukup matang, buang airnya dan dinginkan parenya. Kemudian diperas lagi. Ini adalah pare yang sudah diperas airnya. Kemudian 3 butir telur ayam akan dikocok lepas. Dan ditambahkan dengan garam, kaldu ayam dan sedikit bubuk bawang putih. Teman-teman bisa koreksi rasa jika ada yang kurang. Dan tingkat keasinan yang disukai. Telur dikocok sebentar saja ya teman-teman. Sesudah itu, siramkan ke pare yang sudah diperas airnya. Kemudian diaduk merata pare dan telurnya. Seperti ini. Sekarang saya akan panasin minyak secukupnya untuk menggoreng telur dan parinya. Sesudah minyak panas, langsung masukkan telur dan pare. Telur dan pare ini digoreng dengan api sedang cenderung kecil, supaya tidak gosong. Teman-teman bisa ratakan parenya jika bertumpuk pada satu tempat. Telur dan pare yang baru dimasukkan ke dalam kuali, jangan langsung dibalik ya teman-teman. Teman-teman bisa cek bagian sisi bawah, apakah sudah berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Jika sisi bawah telur sudah agak kering, telur sudah bisa dibalik. Seperti ini. Lalu telur digoreng lagi hingga satu sisinya lagi berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Bagi teman-teman yang suka pedas, bisa tambahkan irisan cabai rawit pada telur dan pare sebelum digoreng. Jika warna telur sudah seperti ini di kedua sisi, artinya telur pare sudah bisa diangkat dan siap untuk disajikan. Ini wangi banget dan enak dimakan selagi hangat. Saya akan menambahkan sedikit bawang goreng di atas telur dadar pare supaya lebih wangi. Bagi teman-teman yang suka, bisa langsung dicoba di rumah. Demikian sedikit info yang bisa saya bagikan hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sudah tonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.